Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel, salam sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi, yaitu untuk seri Redmi 10 yang terbaru seperti ini. Oke sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget, biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Oke kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama Case Armor Beber Case. Sekarang kita coba buka saja seperti apa penampakan case kita kali ini. Bagian depannya ada tulisan Beber Case Anti-Drop On Case, ada tulisannya Redmi 10 seperti ini. Dan sekarang kita coba buka ya, setiap penampakan case kita kali ini. Kita singkirkan plastiknya, dan ini dia penampakan awalnya, kita dikasih semacam cover juga, sekarang kita coba buka dulu. Dan ini dia penampakan awalnya ya, dengan jenis case hybrid. Bagian belakang ini hard case, terus bagian pinggirnya yang warna hitam ini dengan jenis soft case. Dan penampakan bagian dalamnya ada seperti ini, ada logo B-nya. Selanjutnya kita coba pasang saja ke Redmi 10 kita kali ini dengan warna grey, dan casing kita kali ini dengan warna biru ya. Dan kita pasang seperti ini penampakan awalnya ya, ini dengan semi-semi transparan dengan warna biru casingnya. Dan ini adalah tulisan Redmi-nya masih kelihatan, IMEI-nya masih kelihatan samar-samar. Casing kita kali ini dikasih semacam fitur ya, yaitu ring seperti ini, yang bisa kita fungsikan untuk pegangan seperti ini. Biar apa yang kita nggak jatuh, dan bisa juga kita fungsikan untuk standing atau stand yang lebih nontonan streaming atau YouTube-an. Casing kita kali ini bagian sisi tengahnya ada 4 baut seperti ini ya, dan bagian sudut-sudutnya dikasih semacam anti-crack. Dan satu lagi ini yang beda ya, dikasih tempat gantung anti-strap di sudut kanannya seperti ini. Dan selanjutnya sekarang kita cek saja untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini dikasih semacam cover seperti ini, berarti lumayan aman. Dan bagian untuk sisi tengah case kita kali ini dikasih semacam tonjolan seperti ini ya. Berarti kalau sandanya kita taruh di belakang latar seperti ini, jadinya kurang rapi atau kurang latar. Sekarang kita coba apakah covernya tadi mempengaruhi lensa ultrawide kita. Dan ini aman ya, nggak ada sisi hitam bagian pinggir-pinggirnya ini. Selanjutnya kita pindah untuk bagian portnya, ini lumayan presisi ya, nggak ada yang ketutup. Kita pindah untuk sisi kanan, tombol-tombolnya dengan sedikit keras ya. Untuk tombol power lumayan kebuka seperti ini, dan bawahnya dikasih semacam aksen gergi-gergi seperti ini. Bagian atasnya lumayan presisi juga, bagian kirinya ini kosong. Dan untuk bagian depan case kita kali ini dikasih semacam bibir lebih seperti ini ya. Ini lumayan tinggi juga, berarti lumayan aman. Dan untuk cengkraman case kita kali ini termasuk bagus, masalahnya termasuk jenisnya case protektif. Dan kalau untuk file genggaman, ini menambah ukuran ya, lumayan bulky seperti ini. Dan bagi kawan-kawan yang minat, casing kita kali ini dengan harga Rp54.000. Bagi kawan-kawan yang minat, nanti saya taruh link di bawah saja, bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan casing kita yang pertama untuk seri Redmi 10. Sekarang kita masuk case selanjutnya atau case yang kedua saja. Next, kita masuk ke case yang kedua dengan nama case flip litter seperti ini. Dan warna cokelat atau warna brown ya. Dan sekarang kita coba buka sebentar apa penampakan case kita kali ini. Dan ini dia, dengan case dompet ya. Seperti ini. Dan penampakan bagian dalam seperti ini ya. Ada tempat naruh dompetnya seperti ini. Dan untuk sisi pinggirnya dengan warna clear atau warna bening seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja ke Redmi 10 kita kali ini ya. Kita pasang untuk bagian atasnya dulu biasanya. Selanjutnya, bagian bawahnya. Dan seperti ini penampakan awalnya setelah terpasang. Bagian depan case kita kali ini ada tulisannya. Sepertinya ada embosan ya. Ada hadasi seperti ini. Bagian atas case kita kali ini ada dikasih semacam bolongan seperti ini ya. Dan untuk sisi kirinya seperti ini. Untuk bagian belakang seperti ini. Dan penampakan untuk sisi dalamnya seperti ini. Sekarang kita coba buka. Dan satu lagi, bagian depan case kita kali ini dikasih semacam magnet seperti ini. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini casingnya lumayan tinggi ya. Berarti ini lumayan aman. Dan sekarang kita pindah untuk bagian portnya. Ini sepertinya kurang presisi untuk tombol micnya seperti ini. Tapi ini gak ngaruh sepertinya. Dan bagian sisi kanannya untuk tombol-tombolnya lumayan kliki yang ini ya. Dan untuk tombol powernya atau sekaligus diri-jari ini kurang presisi juga. Dan bagian atas ini lumayan presisi ya. Selanjutnya kita cek untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Dan kalau untuk proteksi layar ini masalahnya ada bagian depannya. Berarti ini lumayan aman. Dan kalau untuk file genggaman ini gak terlalu menambah ukuran juga ya. Dan bagi kawan-kawan yang minat, case flip liter kita kali ini dengan harga Rp63.000. Dan seperti biasanya, nanti bagi kawan-kawan yang minat, nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang kedua untuk seri Redmi 10. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang ketiga saja. Next, kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang ketiga dengan nama case Camo Armor. Dan sekarang kita coba buka penampakan case kita kali ini. Dan ini dia. Kita singkirkan busanya dan kertasnya ya. Dan seperti ini dia. Dengan jenis case hybrid. Ini hard case. Seperti biasa bagian sisi pinggirnya ini dengan jenis soft case. Dan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini ya. Selanjutnya mungkin kita coba pasang saja ke seri Redmi 10 kita kali ini. Dan ini dia penampakan awalnya ya. Setelah terpasang. Dengan semi-semi transparan. Ada motif-motif seperti ini ya. Motif Camo atau motif Army. Dan ada garis-garis seperti ini. Tiap-tiap sudut case kita kali ini dikasih semacam anti-crack seperti ini ya. Yang melindungi seandainya HP kita jatuh. Biasanya sudut ini yang kena duluan. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini. Ini dikasih semacam cover ya. Berarti ini lumayan aman. Seperti biasanya sekarang kita tes apakah covernya tadi mempengaruhi lensa ultrawide kita. Berarti ini lumayan aman juga ya. Sekarang kita pindah untuk bagian port case kita kali ini. Ini lumayan presisi. Tidak ada yang tertutup. Untuk sisi kirinya ini kita dikasih ini tempat gantungan tali strap. Bagian atas lumayan presisi juga. Untuk tombol-tombolnya lumayan kliki. Untuk tombol power. Sekaligus sidik jari lumayan kebuka ya. Sedangkan untuk bagian depan case kita kali ini untuk ketinggian case daripada layar HP kita adalah sedikit bibir lebih seperti ini ya. Dan untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Kalau untuk file genggaman case kita kali ini gak terlalu menambah ukuran juga ya. Lumayan enak dipegangnya. Bagi kawan-kawan yang minat casing kita kali ini dengan harga lima yang terjangkau yaitu cuma 30 ribu rupiah. Dan seperti biasanya ya nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke seperti inilah penampakan case kita yang ketiga untuk seri Redmi 10. Oke sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja. Next kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang keempat seperti ini dengan nama case tempered glass. Bagian atas case kita kali ini ada tulisannya. Tulisannya Cina seperti ini ada tulisan 10nya. Sekarang kita coba buka. Biasanya kita singkirkan busa-busanya. Dan penampakan bagian dalamnya seperti ini. Ada HM10. Hongmi 10. Dan penampakan bagian belakang seperti ini ya. Dengan dasar tempered atau kaca. Dan dengan jenis case hybrid. Bagian pinggirnya ini dengan jenis soft case. Selanjutnya kita coba pasang saja case HM10 kita kali ini dengan warna grey ya. Ini kebetulan casingnya saya order dengan warna biru. Gradasi dengan hitam. Bagian sisi kiri case kita kali ini ada tulisan Be Yourself. Believe Every Day is Colorful. Dengan warna-warna gradasi. Sekarang kita coba apakah case kita kali ini gampang meninggalkan sidik jari. Biasanya dengan jenis kaca biasanya lumayan meninggalkan sidik jari ya. Ini sepertinya gak terlalu juga. Terima kasih. dan untuk proteksi kamera case kita kali ini lumayan bagus juga dikasih semacam cover seperti ini lumayan tinggi selanjutnya kita tes apakah cover yang tadi mempengaruhi lensa atau ultrawide kita ini aman ya nggak ada sisi-sisi hitam atau sisi fignetnya sekarang kita beralih untuk bagian portnya ini lumayan persisi ya untuk sisi kiri ini kita dikasih ini tempat gantungan tali strap bagian bawah casingnya selanjutnya kita cek untuk bagian atasnya ini lumayan persisi juga ya untuk sisi kanannya untuk tombol-tombol lumayan kliki untuk tombol power lumayan kebuka seperti ini sedangkan untuk bagian depannya untuk ketinggian case ini malah bersama rata saja dengan layar hp kita mungkin karena pengaruh yang itu tadi case ini termasuk case fashion dan untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga ya dan kalau untuk feeling gaman ini nggak terlalu menambah ukuran bagi kawan-kawan yang minat case temperate kita kali ini dengan harga Rp43.000 dan seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja oke seperti inilah penampakan case kita yang keempat untuk seri Redmi 10 kita kali ini sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja next kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir dengan nama case armor kickstand ya sekarang kita coba buka bagian bawahnya bagian bawahnya ada tulisan biber case ya ada Redmi 10 kita buka plastiknya dan ini dia ada bagian dalamnya seperti ini dikasih semacam kertas basah cina seperti ini dan ini dia penampakan casingnya untuk bagian belakangnya seperti ini sekarang kita coba pasang saja ke Redmi 10 dan ini dia penampakan awalnya case kita kali ini juga termasuk case hybrid ya ini bagian ininya hard case sama bagian sisi pinggirnya ini dengan jenis soft case yang lumayan lembut ya casing kita kali ini bagian sisi tengahnya ini ada semacam apa namanya ini gerigi-gerigi dan bagian bawahnya ada tulisan biber case ini ini ada kickstand nya ya ini bisa kita fungsikan untuk yang hobi nonton youtube atau streamingan ini biar nggak pegel tangannya selamat menikmati selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini ini lumayan aman juga ya sekarang kita cek apakah covernya tadi memengaruhi lensa ultrawide kita berarti ini aman ya nggak ada sisi hitam atau fignet-fignetnya kita pindah untuk bagian port ini lumayan presisi ya nggak ada yang ketutup dan bagian sisi kirinya ini kosong nggak ada apa-apa untuk bagian atas ini lumayan presisi juga untuk tombol-tombol lumayan kelici untuk tombol power lumayan kebuka juga ya dan bagian bawah ini kita dikasih tempat gantungan tali strap atau liner kalau untuk bagian depannya untuk ketinggian case ini ada dikasih sedikit beberapa seperti ini ya kalau untuk cengkeraman case kita kali ini ini termasuk bagus ya masalahnya ini termasuk case protective dan kalau untuk field genggaman ya seperti biasa ini menambah ukuran dan bagi kawan-kawan yang minat case ini dengan harga Rp 49.000 dan seperti biasanya bagi kawan-kawan yang minat nanti saya taruh link di bawah saja oke seperti inilah penampakan case kita yang terakhir untuk seri Redmi 10 kita kali ini sekarang kita coba sandikan satu persatu saja ini dia semua penampakan case kita kali ini ada sekitar 5 buah case seandainya disuruh memilih 2 case favorit saya yang pertama dengan ini case flip litter yang ini selanjutnya case yang ini oke mungkin segini dulu untuk pembahasan case Redmi 10 kita kali ini sebelum saya akhiri jangan lupa like share dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru dan bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyisikan video ini sampai akhir sekarang saya akhiri saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh